Inilah aksi seorang maling yang sedang membebol toko kelontongan yang terekam kamera pengawas CCTV. Aksi kejahatan ini terjadi pada pukul 4 pagi saat pemilik toko sedang tidur di sebuah toko kelontongan di Kampung Kebonpala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV, dengan membawa senjata tajam, maling ini menggasak beberapa bungkus rokok, serta membobol laci toko dan mengambil uang sebesar 15 juta rupiah. Pemilik toko mengungkapkan, saat beraksi, maling pun sempat masuk ke toilet untuk membuang hajat, yang setelah itu melanjutkan aksinya kembali. Maling ini masuk lewat pintu samping dengan cara membobol kunci pintu. Itu ya? Itu ya? Masuk ke sini. Nah, dia masuk dulu ke dada dari pintu itu, lari ke sini melihat ke meja ke bawah ke kolong. Pas di kolong, dia nggak nyadar. Nah, di atas ada CCTV, dia balik lagi ke sini cari laci. Laci, ternyata ada di sini. Laci-nya? Nah, kalau begitu ada laci, dia ngambil uang semua. Siap. Selain uang, apa saja yang hilang toko? Sempat ngegelet ke atas atau gimana gitu? Yang lain nggak ada yang hilang, cuma uang sama satu slop rokok. Perkiraan berapa? Juta rupiah sih hilangannya? Sekitar 10 sampai 15 juta lah. 15 juta ya? Diambil semua ya? Ya. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Dan sementara pihak kepolisian pun belum memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus kejahatan ini. Insan Mawangna Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.